Intro Kapal Induk Inggris, HMS Queen Elizabeth mulai merapat dekat Laut Republik Indonesia di perairan Singapura kunjungan kapal induk Kerajaan Inggris itu dalam rangka lawatan dan pantauan pengamanan di Asia Pasifik termasuk Laut China Selatan Mengutip dari situs pemerintah inggris gov.uk HMS Queen Elizabeth juga membawa sejumlah pesawat tempur canggih di antaranya adalah beberapa pesawat tempur jenis F-35B Lightning Jet Di udara Singapura dan Laut China Selatan atau LCS F-35B terbang melakukan manuver ditemani F-16 milik Singapura pesawat-pesawat tempur itu melakukan latihan bersama kesiagaan di LCS pesawat-pesawat itu menggelar latihan tempur udara dan membentuk formasi tempur Bukan hanya kapal induk HMS Queen Elizabeth serombongan kapal perang Inggris juga hadir di Singapura mereka melakukan latihan manuver dengan angkatan laut Singapura di LCS Singapura mengerahkan dua kapal perang mereka RSS Vigor dan RSS Formidable dalam latihan pertempuran di LCS tersebut Menteri Inggris untuk Asia, Amanda Milling dan kepala staf angkatan udara Inggris Marsikal Sir Mike Wixton juga hadir dalam acara latihan bersama tersebut Milling juga akan memimpin diskusi dengan para pemimpin di Singapura terkait tema-tema ASEAN keamanan, kemakmuran kawasan dan peran Inggris di Indo-Pasifik demikian laporan tersebut Sementara di atas kapal induk, Wixton akan menerima laporan terbaru dari skuadron 617 dengan merinci cara F-35 Lightning diintegrasikan dan dioperasikan selama penugasan Singapura menjadi satu dari 40 negara yang disambangi rombongan kapal induk Inggris untuk menggelar latihan bersama Sebelumnya, HMS Queen Elizabeth dan rombongan kapal perang Inggris juga merapat ke Jepang untuk melakukan latihan bersama